Ketua DPR Ade Komarudin mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang melakukan konsolidasi politik ke berbagai elemen masyarakat untuk mendinginkan suasana. Namun Ade kembali mengingatkan hal tersebut bisa sia-sia jika dalam penegakan hukum rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi. Berikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden atas langkah-langkah politiknya yang dilakukan. Dan langkah itu insya Allah saya pikir akan membawa manfaat yang baik buat negeri ini, buat persatuan negeri ini. Nah tetapi sekali lagi apa yang dilakukan itu akan menjadi sia-sia kalau rasa keadilan masyarakat atas pengadilan Pak Ahok ini tidak berjalan.